Intro Jagad hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan sebuah foto yang beredar di sosial media yang memperlihatkan sebuah mobil sport berwarna putih dengan nomor B1 AMI terlihat menabrak sebuah pohon hingga bagian mobil tersebut rusak parah Mobil sport mewah yang ditaksir berharga miliaran rupiah itu diduga milik presenter kondang Raffi Ahmad Lantaran di bagian depan kaca mobilnya tertulis nama Nagita Slavina Sontak saja postingan tersebut menjadi sorotan netizen Lantaran foto mobil menabrak pohon itu diposting langsung oleh Mary, asisten Raffi Gara-gara postingan tersebut banyak netizen yang menduga kejadian tersebut terjadi baru-baru ini Selain itu, banyak yang menduga jika mobil tersebut ialah mobil Raffi yang telah berpindah tangan menjadi milik sang ibunda Ami Kanita Lantas, seperti apa reaksi Raffi Ahmad menanggapi postingan tentang mobil sport mewahnya itu? Sejak kapan? Aku juga nggak tahu sejak kapan baru kali baru bisa Oh, mobil gue masih di bengkel Bukan mobil gue kali, salah mobil Nggak tahu mobil siapa Bukan, bukan Bukan mobil Ami Sebelum postingan foto sang asisten Mary yang membuat heboh di media sosial Raffi Ahmad sejatinya pernah mengalami musibah pada Oktober 2019 lalu Raffi yang saat itu tengah melakukan syuting vlog kawasan Sentul Bogor Justru tak menyangka petaka sedang mengincar mobil mewahnya yang bernilai miliaran rupiah itu Pasalnya, di tengah jalan mobil berwarna hitam yang awalnya baik-baik saja Tiba-tiba mengeluarkan asap hitam Hingga menjadi kobaran api yang keluar dari bagian mesin mobilnya Sontak saja, kejadian tersebut pun mengejutkan para pengguna jalan yang tengah melintas Beruntung, Raffi sang pemilik mobil tersebut tidak mengendarai mobil mewahnya Melainkan sang supir Namun, kejadian tersebut sempat membuat Raffi begitu syok dan terpukul Menyaksikan mobil kesayangannya di lahap api Lantas, seperti apa kesaksian warga di sekitar kejadian waktu itu? Kemarin sekitar pukul 14.30 lewat Itu terjadi kebakaran sebuah kendaraan bermotor dengan jenis Lamborghini berwarna hitam Pada bundaran di depan SICC, mobil tersebut mengalami overhead Dugaan awal memang mengalami overhead Kemudian terjadi kebakaran di sekitar mesin Dan beruntung pada saat itu ada anggota lalu lintas yang sedang berpatroli Kemudian ada truk tanki air yang mengangkut air minum Itu melintas, kemudian diberhentikan dan langsung dipergunakan untuk menyiram kendaraan Iya, itu bekasnya masih ada Yang mana pun? Itu, itu masih ada tuh Bekas-bekas kaca-kacanya tuh Itu bekas yang kebakar belakang Saya waktu itu lagi bikin kopi Ya jelas kaget deh Sampai sekarang saya masih gemetar Masih, kayak masih trauma Masih, aduh gimana Ya saya takutkan itu Kata orang-orang kalau dibiarkan itu bisa meledak mobil Sampai kemana-mana saya khawatir dagangan saya Habis semua Ya kurang tahu Ibu tahu udah ada di depan warung ibu Mobilnya udah keluar api Rasa shock dan terpukul Raffi Ahmad saat itu memang berbanding terbalik Dengan kebahagiaannya saat memodifikasi tampilan mobil sport mewahnya itu Mobil mewahnya yang bernilai belasan miliar itu Dimodifikasi dengan mengubah penampilannya menjadi lebih sporty dan elegan Maka seperti inilah momen kebahagiaan Raffi saat menyaksikan langsung mobil mewahnya usai dimodifikasi Oke coba lanai Disini ya sama Papa Nah Raffi, langsung aja Raffi Cuma coba Ini dong Gue bener-bener gak tahu pak Berapa? Berapa? Dua bulan ya? Dua bulan Dua bulan Dua bulan Yaudah karena kemarin bosen Terus gila Udah deh mau di ini gak? Di apa? Modif Dimodif gak? Yaudah deh bawa aja deh Seneng sih gitu ya Jadi keren lah Tanda tangan Yaudah tetep ya Dibongkar bener-bener gila Sampai dipotong-potong bodinya Apa aja tuh kira-kira? Semua sampai dalam-dalamnya ganti Semuanya juga ganti Oh iya itu gak ada ini ya Ayo udah kepe Semuanya gila